Intro Menggambar perspektif 2 titik hilang Ya, untuk kali ini alat yang kita gunakan Pertama adalah penghapus Kemudian spidol atau pen boleh Pinsil 2B kalau ada Kemudian penggaris Untuk langkah pertama kita membuat garis horizontal Tepat di tengah sini atau biasa kita sebut dengan garis normal Kemudian kita menentukan titik 1 disini Yang 1 disini karena 2 titik hilang Kemudian tepat di garis tengah ini kita buat garisnya Untuk menandai saja kita buat titik Satu di ujung kiri dan satunya di ujung kanan Untuk menggambar balok Atau kalau kita lanjutkan bisa menjadi desain gedung Kita ambil saja garis tengah sini Kalau menggunakan kertas milimeter blok Biasanya disini ada angka Tiap angka biasanya 5 cm Jadi di tengah sini pas angka 20 cm Kemudian kita mengambil jarak 5 cm Di atas dan di bawah Nah, yang saya tandai titik ini ya Kemudian kita ambil garis lurusnya saja Dari sini ke bawah Nah, yang sini 2 kotak Yang sini 1 kotak Atau 10 cm sama 5 cm Anggap saja ini kita akan membuat tinggi gedung ya Nah, dari sini Kemudian kita tarik menuju ke titik hilang yang pertama Dan dilanjutkan ke titik hilang yang kedua Bagian bawahnya juga sama Kita tarik ke dua titik itu Kemudian kita menentukan lebar gedungnya Ya, seolah-olah kita mengambil dua sisi ya Yang sini kita ambil 5 cm Nah, di sini Atau 5 kotak ya Untuk kertas milimeter bloknya Untuk lebarnya kita mengambil Dari tengah itu kira-kira 5 ditambah 3 kotak Jadi 8 kotak ya Nah, kalau sudah tiang-tiang vertikal ini Ujungnya Dari sini kita tarik ke kiri Ya, titik hilang yang kiri ya Nah, seperti ini Boleh menggunakan titik-titik Atau garis tipis saja Karena ini hanya garis bantu Dan sebaliknya Dari kanan ke kiri Bagian dasar juga kita tarik ke kiri Dan sebaliknya Kemudian kita membuat garis vertikal Bagian belakang karena Di belakang kita buat patah-patah saja Kemudian kita akan membuat gedung lagi Di belakang kotak ini ya Atau gedung yang depan Kita mengambil dari garis tengah saja Nah, dari titik hilang yang kanan Nah, kita tarik garis bantu Ke tengah bagian atas Seperti ini Nah, yang kita gunakan adalah Titik ini sampai ke titik sini ya Sampai garis miring yang tadi Kira-kira ini Tiga kotak Kemudian kita Beri garis Kita pertebal Anggap saja ini sebagai Puncak gedung yang di belakang Kemudian dari garis yang Barusan kita buat ini Kita tarik Tiga kotak atau tiga senti Kita beri titik Di sini Kemudian Nanti kita akan membuat garis Ya, garis Di tiga titik yang tadi Kemudian kita tinggal Menghubungkan garis-garisnya Nah, di sini Kemudian dari puncak garis ini Kita tarik juga ke Titik hilang di sebelah kiri Karena ini Posisi di belakang gedung ini Jangan dipaksakan Ke titik ini ya Garisnya ya Nah, beginilah Dua balok yang diperspektifkan Nah, untuk kali ini Supaya Balok ini berkesan Seperti gedung Kita buat jalan lagi Dibuat garis Di bagian bawahnya Biar seperti jalan Atau terutuar Untuk langkah berikutnya Kita tinggal memberi garis Atau mempertegas garis Pada obyek Boleh menggunakan Pen Atau rapido Spidol juga boleh Untuk mewarnai obyek Hanya bagian luar-luarnya saja Nah, seperti ini Seperti yang sudah saya tebalkan ini Kemudian kita Warna pakai spidol Setelah selesai Bagian yang dalam Kita buat Titik-titik saja ya Biar berkesan Tiga dimensi Kemudian kita lanjut Mengarsir bagian bawah Nah, disini Sampai selesai Ya, demikian Menggambar balok Dengan dua titik hilang Nanti akan kita lanjutkan Menjadi gedung Ya, tunggu kelanjutannya Ya Seperti yang Sub indo by broth3rmax